Intro Anda kembali menyaksikan Digital Insight, pemisah masih dengan Mas Jan disini untuk membahas bagaimana profesi game developer dan tadi sempat ngobrol bahwa bahkan ada temannya Mas Jan disitu yang dia bukan gamer tapi bisa jadi game developer. Nah itu gimana ceritanya? Apakah memang betul-betul digital marketing aja cukup untuk bisa jadi game developer? Oke, kalau misalkan cerita yang saya yang tadi bahwa dia bukan gamer tapi dia menjadi game developer awalnya karena memang dia kuliah di kampus IT. Lalu sebagai tugas akhirnya dia membuat game dan akhirnya dia ketulusan sampai sekarang gitu. Bahkan sampai sekarang di kantor yang dia yang baru dia adalah sebagai supervisor untuk seksi game di media digital mereka seperti itu. Artinya memang apakah bisa disebut game developer ini cukup menggiurkan profesinya? Kalau misalkan dibilang menggiurkan seperti bisnis pada umumnya ya sebenarnya. Jadi memang kalau misalkan ditanya berapakah penghasilannya memang nggak ada angka yang tentu untuk bisa disebutkan. Karena memang ada beberapa game developer yang bahkan dia penghasilannya dalam satu bulan itu nggak mencapai UMR. Itu ada. Karena game yang nggak laku atau gimana? Karena game yang nggak laku itu ada. Tapi ada juga yang begitu dia waktu misalkan membuat game itu udah mau bangkrut, udah mau collapse studionya. Begitu misalkan gamenya rilis, besoknya dia bisa beli Alphard. Itu ada. Ada ya? Ada yang seperti itu. Mas Jan, kalau misalnya sekarang dipikir-pikir untuk game kan emang mengandalkan Android dan juga operating system yang ada saat ini. Untuk game seperti yang pakai konsol, apakah juga masih berkembang dan juga mungkin seberuntung game developer yang sudah masuk ke operating system? Oke, karena memang kalau untuk game developer di Indonesia sendiri memang saat ini mayoritas dikuasai oleh mobile games ya. Tapi dalam beberapa waktu terakhir ini memang konsol gamer itu lagi benar-benar kita target. Dan saat ini kita lagi puncak hot-hotnya gitu. Jadi dalam tahun ini udah sekitar ada sekitar hampir 20 sampai 30 game yang rilis, sorry, 20 game-an yang rilis di konsol. Jadi memang tahun-tahun ini memang kita lagi semangat-semangatnya untuk mengembangkan game untuk konsol baik itu Sony Playstation 4 ataupun Nintendo Switch. Kenapa bisa sesemangat itu? Apa yang mungkin mendorong? Karena game-game developer itu udah mulai melirik potensinya bahwa pendapatan dari konsol game itu juga fantastis. Karena kalau misalkan di mobile gamers sebenarnya kita tahu biasanya kan mereka mendapatkan penghasilan dari mungkin yang namanya in application purchase. Yang dimana dia orang download gamenya free tapi habis itu mungkin dia bisa beli item di gamenya. Itu kan memang menguntungkan cuman prosesnya itu panjang. Sedangkan kalau misalkan kita jual di konsol orang itu harus beli dulu sebelum main. Jadi lebih cepat untuk bisa mendapatkan penghasilan dari konsol itu tadi. Jadi tidak sepanjang yang di mobile games tapi memang strateginya harus yang lebih spesifik untuk konsol game. Tetap mengandalkan kuantitas dong artinya? Ya tentu pasti tapi dia harganya lebih fix. Dan mungkin lebih mahal ya? Dan lebih mahal. Kalau misalnya dalam bentuk kaset atau disk gitu pasti lebih mahal ya? Lebih mahal ya. Baik. Dari AGI sendiri salah satu tugasnya adalah untuk bisa menjadi jembatan. Antara baik itu game developer ataupun gamer untuk bisa masuk ataupun berinteraksi dengan pemerintah. Nah sejauh ini apa yang telah dilakukan pemerintah untuk sektor game? Oke. Pemerintah dalam beberapa waktu terakhir memang sangat-sangat mendukung pertumbuhan game industri di Indonesia. Terutama kita lebih banyak berinteraksi dengan Becraft. 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 Karena mereka game industri itu adalah salah satu subsektor utama dari yang dipenuhi oleh Becraft. Jadi kita berada di support terutama untuk penjualan di luar negeri. Dan kita banyak beberapa kali kita ikut event-event game global di luar negeri seperti di US atau di Jepang gitu. Untuk memasarkan produk-produk lokal kita ke luar negeri seperti itu. Ada target nggak dari pemerintah yang diberikan kepada AGI untuk bisa menghasilkan beberapa karya game lokal gitu? Kalau misalkan dari pemerintah sendiri biasanya mereka lebih mengutamakan transaksi yang ada. Jadi misalkan kita bawa beberapa game developer ke sana lalu nanti akan harapannya adalah ada beberapa deal yang terjadi di sana. Apakah itu partnership atau apakah publishing segala macam. Dan itu akan terus kita pantau pertumbuhannya selama sekitar setahun ke depan gitu. Jadi kita akan bisa evaluasi lagi acara-acara mana yang kira-kira itu merupakan potensi dan menguntungkan bagi game developer kita seperti itu. Sejauh ini untuk penjualan game developer di Indonesia kan katanya ada usaha nih untuk dijual ke luar negeri. Transaksi paling bombastis sejauh ini kerjasama dengan siapa dan berapa besar transaksinya kalau boleh tahu? Kalau misalkan transaksi dengan siapanya biasanya mereka itu datanya cukup konfidensial. Jadi kalau misalkan dengan siapanya kita memang tidak bisa memberikan siapa itu. Apakah ini termasuk studio game terbesar di dunia begitu mungkin? Beberapa memang ada yang tekan tanda tangan NDA seperti itu bahwa jadi ada beberapa game yang ada di Playstore itu sebenarnya downloadnya sangat-sangat banyak, sangat-sangat laku. Tapi orang nggak akan pernah tahu bahwa itu yang bikin game studio Indonesia. Karena mereka tanda tangan NDA dan mereka ngomong sendiri ke asosia bahwa ya itu sebenarnya game kita. Tapi kita nggak boleh announce bahwa itu game kita karena kita tanda tangan NDA seperti itu. Bisa dibilang transaksi dari gamer Indonesia cukup besar nggak untuk di internasional, kancah internasional? Kalau di kancah internasional besar sekali. Karena yang seperti saya bilangkan tadi itu revenue yang di-generate dari game market kita itu sebesar 880 juta USD. Itu untuk tahun 2017 aja. Dan setiap tahun biasanya dia peningkatannya sekitar 30%. Jadi proyeksi untuk tahun depan mungkin bisa dikatakan mungkin bisa sampai 1 miliar kemungkinan. Kita belum bisa mengatakan hal-hal yang pasti saat ini. Oke Mas Jan, yang terakhir adalah apa harapannya terhadap perkembangan game developer, baik itu mungkin gamer ataupun secara industri di Indonesia? Harapan ke depannya antara pelaku industri dengan pemerintah akan lebih solid lagi. Lalu banyak kolaborasi yang bisa dijalin juga. Misalkan antara game lalu dengan film lalu dengan musik juga. Karena dalam waktu dekat ini ada salah satu kolaborasi yang kita cukup banggakan bisa terjadi yaitu dari game diangkat ke layar lebar. Seperti itu. Jadi kita harapannya sih para subsektor ini bisa membantu satu sama lain yang bisa membuat kita bisa maju bareng-bareng seperti itu. Ya kalau di Hollywood saya ingat tuh kalau misalnya perpaduan film dengan game itu ada nerf ya? Iya. Tapi di Indonesia mungkin nggak bikin kayak gitu? Iya, kita akan rilis di tahun 2019 kalau nggak salah. Yang game yang saya bilangin tadi itu Dreadout itu dia akan diangkat ke layar. Tahun depan ya? Tahun depan kalau mungkin. Baik, kita tunggu bagaimana inovasi dari gamer ataupun game developer di Indonesia. Pemirsa sampai di sini kebersamaan kita dalam Digital Insight. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi atberitas1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan Instagram. Mewakili seluruh kerabat kerjaan bertugas. Saya Julita Tuan Mendua. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.